Jangan tidur dulu. Sekarang kita udah di segmen dimana orang-orang di luar sana yang tadinya belum pernah speak up, belum pernah cerita sama kita sebelumnya. Kita akan coba cari tahu ceritanya dan mudah-mudahan ada pesan yang kita bisa ambil dari sini. Dan untuk jaga kesalahan rahasiaan identitas dan pihak terkait kita harus recording dulu. Sebelum ditayangkan dan malam ini sudah seorang pria sebut saja namanya DA. Yang akan berbagi cerita kehidupannya yang dulu-dulu. DA selamat malam. Selamat malam bang. Ini Surya Toradita dari malam-malam. Ada cerita apa bro? Jadi gini bang, gue tanya nih ceritain kita waktu jaman SMA dulu. Jaman SMA? Iya. Itu berapa tahun yang lalu kalau boleh tahu? Berarti? Kan rahasia. Oh rahasia? Eh kan tapi nggak apa-apa. Tiga tahun-tahun. Tiga tahun-tahun. Tiga tahun-tahun. Apa ceritanya? Jadi latar belakangnya kan gue ini ada baris luarnya yang kurang berada doang. Oke. Terus banyak tanggungan juga. Hmm? Nah di rumah gue tuh ada sembilan orang dan yang kerja tuh cuma dua orang. Sembilan orang yang kerja cuma dua orang. Sembilan orang yang kerja cuma dua orang. Oke berarti lu butuh penghidupan? Iya. Iya betul. Oke terus? Ada temen gue SMA, dia tuh model di agency bang. Oh gitu? Ini cewe apa cowok temennya? Iya. Cowok, sebenernya cowok. Iya dia model di agency, gue ceritain kondisi gue kayak gini. Lagi butuh dia segala macam. Nah terus gue ditawarin kerjaan sama dia. Iya. Kan pertamanya mah gue ngira kerjaannya tuh bakalan kayak... Bantuin dia populer gitu-gitu segala macam. Hmm. Ternyata kerjaan yang dikasih tuh... Nemenin Tante Tante bang. Oh. Oh. Nemenin ngapain? Gue kan tarapnya udah ke Om-Om juga. Iya iya iya. Gue tau mungkin nemenin Tante. Nemenin tuh apa? Gitu ngapain? Iya. Nah, pertamanya ketemuan sama Tante ini dah. Ya. Sebelumnya kan ada Tante Tante ala macam. Ketemuan lah. Kan namanya anak SMA plus 2 SMA bang. Gak tau apa-apa ya. Ya udah. Gue ketemu dan ternyata emang gak ngapa-ngapain. Cuma sekedar nonton film. Belanja. Alias gue yang dibelanjain sih. Terus makan. Oke. Nah udah begitu doang pertamanya tuh. Terus? Nah udah gitu. Pulangnya gue dikasih rekening bang. Hah? Kamu dikasih rekening. ATM. Iya ATM. Oh ATM nya dia. ATM Tante itu. Dipegat. Gue gak dibikin yang baru. Oh dibikin. Wah. Iya 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 terus. Si. Ini bikin yang baru. Terus gue cek di ATM gak mau. Belokap. Ada 2 juta bang. Woi. Buat anak SMA kelas 2. 2 juta tuh banyak kanan. 2 juta kanan banget men. Iya makanya. Itu berbentem. Perketemu bang. Oh 2 juta berketemu. Iya. Oke. Eh berarti. Itu cuman makan belanja. Belum selesai. Belum selesai. Eh tapi berarti. Gak ada tegur-teguran gitu kayak. Gak ada gitu bang. Gak ada gitu bang. Gak ada gitu bang. Kenapa gitu. Terus terus terus. Nah. Ya udah kan. Gue kira kerjaannya cuma gitu doang. Ya udah gue lanjutin dah kan. Ketemu. Nah ternyata itu cuma awalannya aja bang. Oh. Namanya anak SMA. Ternyata ngalah siapa apa ternyata pekerjaannya ini. Yang nemenin Tante Tante itu adalah jadi. Pemuas pasratnya dia. Waduh. Sebentar. Iya. Cakep gak? Cakep gak? Gak menurut lo. Gak menurut lo. Gak harus. Cakep bang. Masih umurnya waktu itu 27. Ah. 27 kan Tante Tante. Itu mbak-mbak. Eh tapi. Berarti kalau. Kalau gitu kamu termasuk ganteng juga dong? Iya dong. Waduh. Oke. Nih. Nih poin nih poin. Terus. Lu diajak kemana sama dia? Nah. Pertamanya mah masih nonton gitu dulu. Nah setelah nonton. Daru. Dan. Nah baliknya tuh. Gue diajak sama dia. Kek. Hotel gitu. Dia punya. Dia punya. Dia punya hotel sendiri gitu. Hotel apa-apa temen. Nah gue gak tau bedanya kan apa. Dia punya hotel. Punya roomnya gitu loh. Hmm. Nah iya. Jadi dia mau waktu itu terus. Jangan terpancing dulu. Ini siapa tau mau dijadiin cleaner atau apa. Bukan. Oke lu diajak hotel. Lu gak ngerti apa-apa waktu itu. Iya. Gue gak ngerti apa-apa. Terus. Ternyata lu akhirnya melakukan. Apa? Hubungan sama si Tante itu. Iya bang. Ya. Mulainya gimana mulainya? Gak usah detail dong. Gak usah detail. Gak usah detail. Gak usah detail. Jadi untuk berapa lama lu akhirnya? Frequentnya berapa minggu sekali atau berapa hari sekali? Seminggu itu bisa tiga kali. Seminggu tiga kali? Berarti selesai berhubungan lu akan dikasih duit lah gitu ya? Iya. Nah itu lumayan banget. Seminggu tiga kali. Seminggu itu bisa dapet enam juta. Seminggu enam juta? Berarti dua juta dua juta dua juta. Oh berarti sama ya nominalnya. Gak kamu minta nambah. Gak pernah minta nambah. Udah cukup juga nih. Udah kebanyakan lah. Setelah mengetahui itu apakah kamu berusaha untuk membuka cabang? Gak dong. Gak gitu dong. Namanya bisnis kan. Namanya bisnis. Berhasil di satu buka cabang tempat lain. Gak bisa di sampahin emang kue artis. Terus buat berapa lama lu kayak gitu? Seminggu tiga kali, seminggu tiga kali? Dua tahun. Dua tahun? Oke. Dengan orang yang sama? Iya. Tapi aku mau tanya dong. Kamu tau gak kalau si Tante itu single apa gimana? Tante itu. Tidak. 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 Padahal 27. Dia nikah muda. Apakah dia terkata kamu? Tidak. Ih lu gosip aja nih. Dia nikah muda tapi gak. Suaminya pelaut bang. Apa? Suaminya pelaut. Oh suaminya pelaut. Iya. Oh jarang pulang. Papa. Oke 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 oke. Jadi lo melakukan itu selama dua tahun. Berarti lo ngasih orang tua lo juga gak dari duit lo yang lo dapet dari situ? Enggak itu gue cuma buat jajan doang sama palingnya diajani temen gue. Buat senang-senang lo aja gitu ya? Iya. At least lo gak nyusahin orang tua lo gitu? Iya betul. Gak ada yang pernah gue kasih ke rumah, soalnya gue tau juga kan. Bener emang ada dietnya, bener. Lu gak punya pacar waktu itu? Ada sih. Ada juga pacarnya? Ada bos. Waktu itu punya pacar, tapi punya pacar satunya. Gimana sih lu? Gak maksud aku. Punya pacar. Ya itu kan kalau sama Tante itu berarti pacaran dong. Masa mereka gak punya status? Ya kagak pacaran lah orangnya. Bukan pacaran Kak. Rekan kerja. Nah iya. Apa yang akhirnya bikin lu berhenti? Ya kayak gue berhenti karena gue gak apa ya. Karena gue sadar aja gak bisa ngendelin duit ini terus. Dan juga menurut itu udah sempet kayak mau. Apa namanya? Soneksi masuk perguruan tinggi. Udah kuliah ya? Dua tahun sih. Satu pertanyaan poin lagi nih. Gimana cara berhenti ini? Ya itu tuh gue juga kata. Temen gue yang agensi moden ini. Gue termasuk orang yang dingin gue. Kenapa? Kenapa? Panjang. Pas gue mau bilang mau berhenti. Itu. Diyain aja langsung sama Tante ini. Oh. Ya udah selesai gitu ya. Ya udah boleh. Tapi jangan dinawati pegangan. Nanti kalau butuh sesuatu datang aja gitu kata dia. Oh. Nah sekarang kartu ATMnya masih lo pegang gak? Gue udah buang. Udah buang ya? Iya. Kenapa lo buang? Pinnya berapa? Siapa tau ada yang nemuin di jalan. Oke 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 oke. Oh. Ada yang bilang katanya uang panas tuh cepet abisnya gak tau kemana. Bener gak? Ya itu. Itu juga gue rasain. Uang panas. Uang panas kan bocah-bocah tongkroh kan biasanya sebutnya uang panas gitu. Cuy. Nah uang panas emang gak berasa abis abang tiba-tiba. Abis aja gitu. Kenapa disebutnya uang panas? Karena didapatkan dengan... Emang dia gak pake AC waktu itu. Bukan gitu. Maksudnya ya. Kenapa gak disebut uang enak? Kok lo nih? Karena dapet uangnya banyak kan? Dapet uangnya banyak kan? Iya. Oke. Terima kasih Dea buat ceritanya. Thank you Dea. Bye. Bye. Oke. Buat kalian yang mau ikutan cerita. Silahkan kirimkan ke WhatsApp kita di 08151. 08152 222 333. Atau melalui email di malammalamnet at gmail.com. Betul. Dan jangan lupa cantumin nomor telepon biar langsung dihubungin oleh tim Malam-Malam. Iya betul. Dan gak perlu khawatir juga karena rahasia akan terjamin dipastikan. Terima kasih banyak untuk hari ini. Jangan lupa nonton terus Malam-Malam. Selasa sampai Jumat pada jam yang ditentukan. Suruh ya Toradita pamit. Sampai ketemu lagi di Malam-Malam. Bye. Bye. Tolonglah Tuhan Beri petunjumu Jalan yang benar Menuju jalanmu Agar tak tersesat Dipersimpang jalan. Terima kasih. tercer captionopol